Seorang anak dega menganiaya orang tuanya sendiri gara tak diizinkan Turing naik motor. Aksi penganiayaan itu dilakukan seorang anak di depan teman-temannya. Penganiayaan itu direkam oleh warga yang berada di lokasi, dan kini rekaman itu viral di media sosial. Sementara itu, pria paruh baya yang diketahui orang tua dari anak itu tampak sempoyongan usai dihajar anak sendiri. Aksi kegi itu dengan cepat viral di media sosial. Ada pun salah satu akun yang membagikan video itu adalah akun Instagram Eterang Media, Rabu 13 September 2023. Dalam video singkat tersebut, tampak seorang pria yang mengenakan kaos garis-garis hitam putih mara dan memukul wajah ayahnya sebanyak dua kali hingga ayahnya tampak sempoyongan. Ayah yang diperkirakan berusia antara 48 sampai 50 tahun itu terlihat tidak melawang ketika menyadari bahwa anak yang dibesarkannya dengan susah payan begitu kijam menghajar dirinya. Dalam rekaman tersebut, setelah beberapa kali memukul ayahnya, teman pelaku mencoba menghentikannya agar tidak melanjutkan perbuatan arogan tersebut. Bahkan, beberapa teman pelaku sampai mendorongnya menjauh dari sang ayah. Perekam video, seorang wanita, perdengar berteriak bahwa pria itu disengaja tidak diizinkan untuk ikut dalam perjalanan wisata karena anaknya menangis dan enggan ditinggalkan. Setelah melakukan kekerasan terhadap ayahnya hingga membuat sang ayah sempoyongan, pria tersebut kemudian mendekati istri dan anaknya yang menangis. Sampai saat berita ini ditulis, belum diketahui di mana dan kapan video tersebut diambil. Namun, video yang menampilkan anak memukul ayahnya itu mengundang berbagai respons dan reaksi dari warganet. Terima kasih telah menonton!